Intro Ketua Umum DPP LDI, Kiai Haji Kriswanto Santoso menerima kunjungan anggota Komisi 6 DPR RI Singgih Janurat Moko dan anggota Komisi 8 DPR RI Maria Endang Astuti. Kehadiran mereka di kantor DPP LDI untuk mendiskusikan berbagai hal. Pada akhir pertemuan, Kiai Haji Kriswanto Santoso dan dua politisi kolkar itu menyampaikan keprihatinan mereka terkait kelangkaan minyak koreng. Berikut pandangan mereka terkait masalah tersebut. Ya ini sebetulnya sangat menyedihkan sih, saya perang-terangan sebagai Ketua Umum DPP LDI. Ini sesuatu yang sangat menyedihkan, saya melihat dan saya sepuluh ini. Maka saya pikir pemerintah kalau menurut informasinya produksi sudah mencukupi, tapi masih terus jadi seperti itu. Berarti ini faktor pengalasan yang sebetulnya lebih perlu dilakukan pengetatan. Jangan sampai masyarakat menjadi korban. Karena lama-kelamaan kalau ini terus dilakukan, ini akan terjadi ras. Masyarakat menjadi sebuah ketakutan sehingga memberanikan diri untuk melanggar, menyimpen yang sebetulnya dia nggak perlu nyimpen. Saya berharap masyarakat bisa lebih sabar, pemerintah melakukan pengawasan yang lebih teliti, melakukan kontrol yang lebih baik, dan masyarakat tidak terpancing untuk sampai melakukan tindakan ras. Sehingga nanti supaya pemerintah antara dua arah ini, antara pemerintah dan masyarakat seiring di dalam mengendalikan permasalahan minyak. Kita itu memproduksi nomor satu CPU di dunia, terbesar dunia, tapi malah di dalam kekurangan negerinya, sampai antri-antri yang meninggal. Itu harap kita kalau perlu pemerintah, ya harus ekstrim, sementara stop dulu untuk ekspor. Yang kita harus, memang harus, apa, petisi adalah untuk pengusaha yang mengolah. Pengolah itu jangan sampai mereka mempentingkan keuntungan sendiri, semua di ekspor semua. Nah itu, jadi harap kita ya sementara sekarang kalau namanya lurang dagang maunya ekspor semua. Tapi kan pemerintah punya wajiban dan mereka punya tanggung jawab juga. Mereka menggunakan, kalau istilahnya, tanahnya yang untuk berkroduksi yang tanahnya garam, untuk numpang ya. Istilahnya kalau kita mengukasai numpang di tanah kita, apa-apa yang di ekspor semua. Nah itu ya semua harus berkolaborasi antara pemerintah dengan pengusaha. Kalau perlu tadi, kita saya kompisi yang mengusulkan, tidak usaha ekspor dulu sementara untuk mencukup ke dalam negeri. Kemerosokan karakter dan skrifta ini memang multiplayer efek ya. Akibat dari multiplayer efek, imbasnya sampai kepada kemerosokan moral. Sehingga pada saat ada antrian, ada kebutuhan yang mendesak, mereka tidak berpikir untuk saling menghormati atau apa. Akhirnya mereka rasa memiliki, rasa mengasihi dan gotong royong ini memang betul di antar tetangga saja kadang-kadang sudah menjadi sirna. Nah ini memang harus dibenahi saya kira meskipun itu kebutuhan pangan, tetapi tidak lepas dari karakter. Karena karakter ini pembentukan utamanya ya adalah dari pendidikan agama. Jadi kita selalu juga menganjutkan kepada pemerintah bahwa membangun karakter bangsa itu dari kementerian agama. Sehingga tidak termasuk diantaranya karakter orang untuk berbuat jelek itu akan tertanggilan. Nah ini kita kembalikan ke sana agar supaya kembali jatuh diri bangsa kita dibentuk melalui agama. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI ITV. Alhamdulillah, jazakumahu khairoh, selamat menonton!